Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. 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 Orang tuanya. Terima kasih. 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 Pokoknya lain kali, kalau gue lagi pengen, gue boleh kan kesini lagi. Iya kan? Rul? Pulang ya nak, ayo. Aduh bapak, bapak ngapain? Ganggu Sahrul tidur aja. Itu bukan tempat tidur nak, coba kamu lihat. Bergelimpangan dengan anak perempuan begitu. Jangan bikin malu bapak sama ibu ya, ayo. Pak, yang harusnya malu itu Sahrul. Bapak ngapain jembus Sahrul kesini? Udah deh, bapak pulang aja ke sana. Ke rumah, ya? Cep, lu serius berani ngelang si Sahrul? Malah seneng lo pengen bunuh dia. Terus terang nih, gue juga gak keder sama kelakuan dia. Tapi Cep, lu kenain dia, tepati jantungnya. Udah belum? Sabar, sabar. Ntar lagi juga kelar. Kederaan sih lo. Kayak belai-belai segala lo. Kayak homo lo ah. Udah buruan lah. Monyol lo. Au! Au! Eh! Eh! Sakit! Monyet! Eh! Mampus lo! Cuman keplak-keplak aja lo, Rul. Apa lo liat-liat? Aksir ya? Bobong. Hah! Sialan lo. Udah, gue kebelet nih. Udah! 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 Sakit aja. Udah naik tebel itu uang. Udah naik gue sama siapa. Udah naik banget USSam. Ayo tusuk lagi, ayo tusuk lagi Ayo tusuk lagi Ayo tusuk lagi, ayo tusuk lagi Ayo tusuk lagi, ayo tusuk lagi Ayo tusuk lagi, ayo tusuk lagi Dia coba bunuh gue kemarin, lo gak tau? Mana dia? Maaf, Nasarul. Ampuni anak kami. Iya, Nasarul. Maafkan Cacep, Nasarul. Saya janji akan bawa Cacep ke kantor polisi. Saya mohon. Lalu bilang, kantor polisi? Eh, darah harus dibayar dengan darah. Lo tau? Hah? Jangan, ibu mohon, jangan. Cacep tidak ada di rumah dari semalam. Iya, Nasarul. Cacep tidak ada di rumah dari malam. Nasarul. Saya ada sedikit uang, satu juta setengah. Ambillah, jangan balas denang dengan Cacep. Ambillah, Nasarul. Apa lo bilang? Hah? Duit. Dendam gue harus dibayar dengan duit. Hah? Hah? Duit segitu, buat minum aja. Gue gak teler, goblok. Ibu, mana perhiasan? Nasarul, ini ada sedikit perhiasan. Tolong ambillah, Nasarul. Jangan balas denang dengan Cacep ya. Tolong, Nasarul. Ambil. Gila deh. Kalau punya anak, bakatnya kayak setan belang. Semua orang dibikin repot. Betul, barusan aja si sarung lamuk hebat di rumah si Cacep. Tuh, kabarnya si Cacep mau dibunuh. Gak tahu apa masalahnya. Eh, ibu-ibu, memang perlu dibunuh tuh orang. Orang tuanya aja yang gak ngedidik ahlak anaknya. Sekarang kelepotan sendiri. Sekarang siapa yang mau peduli sama Bu Sarkawi? Semua orang cuek sama dia. Iya. Tapi kan seharusnya Bu Sarkawi itu bukannya dimusuhi. Tapi dirangkul, didekati. Sekarang saja, dia sudah tidak mau gabung lagi ngaji sama kita. Kasian kan Bu? Sudah, ayo. Eh, Bu Sarkawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu-ibu mau ada arisan? Enggak. Tapi, kenapa sih ibu gak pernah ikut ngaji lagi? Mungkin saya gak mau ikut ngaji lagi, Bu. Karena saya malu ibu-ibu di sini pada menghindar dari saya. Gara-gara urah Sahrul. Sudahlah, Bu. Jangan terlalu berperasaan kaburuk seperti itu. Itu hanya perasaan ibu saja. Saya gak sengaja sih mendengar ibu-ibu menjelekan. Mengenai kenakalannya Sahrul. Ya, tapi mau diapakan lagi. Saya gak bisa berbuat apa-apa, Bu. Saya juga ingin sekali seperti dulu. Berkumpul dengan ibu-ibu. Pengajian, arisan. Tapi saya gak bisa. Mudah-mudahan ibu mengerti dengan keadaan saya, ya. Iya, Bu. Saya mengerti. Saya mengerti dengan perasaan ibu. Dan saya juga turut prihatin. Mudah-mudahan Allah selalu memberi jalan yang terbaik buat keluarga ibu, ya. Amin. Wih, kalau aku jadi kau, sudah aku bayar orang untuk ngarung ya anakmu. Iya gak? Iya, Wih. Lagian, ngapain kamu pelihara anak jin itu? Kalau aku, lebih baik aku kehilangan anak daripada tabiatan seperti anakmu Sahrul itu, Wih. Ya, binatang aja kan gak ada yang makan anaknya. Apalagi manusia. Itu benar, Wih. Tapi seharusnya kau atasi anakmu Sahrul itu. Dia memang jago. Tapi kalau keluar dari kampung ini, Wih, Bisa-bisa pulang tinggal nama. Anak, kalau sudah jadi benalu, Jangan dipelihara. Apalagi dibela. Iya gak? Eh, Lim. Gue bilang apa? Gak pakai pare kan? Gak pakai pare kan? Kenapa lu kasih pare juga? Ampun, Bang. Saya kelupaan, Bang. Kelupaan-kelupaan yang benar dong, lo. Eh, apa karena gue ngutang? Gue gak bayar, iya? Bukan, Bang. Bukan, Bang. Saya gak berpikir begitu. Saya kilap, Bang. Demi Allah. Hilap. Eh, nih. Gue buang nih, Pak Anci. Jangan, Bang. Tolong jangan, Bang. Ini modal satu-satunya buat mencari nafkah anak ini saya, Bang. Lim. Cium gak kisipo. Cepat. Ayo. Baik. Ampun, Bang. Ampun. Ampun, Bang. Tolong jangan dihancurin gerobak saya, Bang. Yaudah, yaudah. Sekarang lo bikin lagi gue, Somai. Hah? Tapi gue gak mau pakai pare. Nih, lihat. Gak pakai apa? Pare, Bang. Bukan. Iya, Bang. Iya. Iya, Bang. Rul. Ayah mau bicara. Yaudah bicara aja. Ibumu sakit. Ibu sakit. Nih. Bawa ke dokter. Ini. Ya Allah, Rul. Kamu kok tegas sekali sama orang tua sendiri. Percayalah, Rul. Kalau kamu terus-terusan bersikap seperti ini. Kamu tidak akan selamat dunia akhirat, nak. Percayalah. Udah lah, Pak. Saya Rul pusing. Pusing. Saya Rul capek. Saya Rul masih rahat. Maksudnya, emang ibu sakit. Ya, bawa aja ke rumah sakit. Lusah heboh-heboh amat deh. Ya Allah, istighfar, Rul. Di mana perasaan kamu, Rul? Hah? Udah. Pak. Pak, Pak Wik. Ibu. Ibu, Pak. Ada apa, Pak? Ibu jatuh pingsan. Oh, ya Allah. Ibu. Ya Allah, ibu. Ibu. Kamu, ibu. 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 Dia kena stroke. Masya Allah, Pak. Penyebabnya apa? Entahlah, ibu. Tapi yang jelas, ini akibat dari kekacauan rumah tangga kami. Kamu harus bersabar, Sarkawi. Ini adalah ujian dari Allah SWT. terhadap makhluk ciptaannya. Syahrul. Istri saya terlalu memikirkan anaknya itu. Anak itu terlalu banyak membawa masalah untuk dirinya. Bentar ya, saya. Aku mau laporan dosa, bos. Ya? Terus, minta. Eh, Ruh. Mana si Cecep? Sudah lama dia yang gak kelihatan-kelihatan. Sudah. Bubarin aja dia. Sudah. Ya, lo gak usah pikirin Cecep. No. Yoyo bilang sama gue. Dia sekarang udah masuk pesantren. Egel. Siap, bos. Mana lo belum nyetor rukar-rukar ini? Sorry, bos. Lagi sepi. Kawasan gue lagi gak aman, bos. Ya, goblok. Cari dong tempat lain. Ah, tolong lo. Lu yuk, gimana? Gawat, bos. Ada saingan. Main baru. Di era gue, dia kuasain. Kayaknya sih, dia punya backingan kuat tuh. Sialah. Gak bisa diam ini. Kita harus habisin mereka. Kita cabut. Yuk, lo ikut gue. Sang, kamu disini ya. Kalau ada apa-apa, kamu siapin pasukan lainnya. Oke. Ayo, kita cabut. Oke. Kalian semua, misi jatah semua. Bu. Bangun, Bu. Bu. Bangun, Bu. Bu. Eh, kunyuk. Lu yang namanya Boa. Hah? Mau apa, lu? Mau apa? Lu gak tau. Ini daerah tempat gue tau. . Emolusya apa. G�ira. G�ira. G industral. G Ost landsat. Mantusluv. Ya, saya sendiri. Apa? Istri saya. Ya Allah. Goblok banget tuh anak-anak. Ngadarin barang aja gak bisa. Rul. Sah Rul. Lu harus hati-hati sekarang. Polisi lagi ngacak-ngacak terminal. Dan tempat kita biasa nongkrong. Apa? Terus ada yang ketangkep gak? Si Baduri, Brur, Jampang gimana? Mereka lari keluar Pulau Jawa. Baduri ke Bengkulu, Brur ke Papua. Terus Jampang ke Pontianak. Mendingan lu jangan keluar dulu deh. Biarin gue yang mantau keadaan di luar. Oke? Kasih Allah. Harusnya emang gak gua bunuh tuh anakmu. Nah, udahlah. Sekarang kita pesta aja berdua ya. Sayang ya? Sayang ya? Brur, Brur, jangan ber. Brur, Saru jangan. Saru. Saru. Eh, aduh. Kenapa, Sayang? Kamu jangan sorang hati segitu dong. Gua, gue. Lu baca ini deh. Lu kena HIV. Lu periksa darah tadi pagi, Brur. Saru. Lu sadar gak? Lu bisa nularin gue, goblok! Bismillahirrahmanirrahim. Ya sihir wa du'anil hakim. Inna la la'ina khusus salim. Alla jiratib kustakim. Antiba hajib rahim. Sarul. Ini apa-apaan nih? Kenapa ada antah lilan? Siapa yang meninggal? Ibumu sudah meninggal, nak. Apa? Ibu meninggal. Seharusnya kamu sempatkan waktu itu. Sekali saja untuk Mengunjungi ibu kamu waktu di rumah sakit. Sekarang Kamu gak bisa lagi ketemu dengan ibu, Muna. Besok kalau kamu ada waktu Dan kamu tidak sibuk Kamu Siarah ke kuburan ibu kamu ya? Enggak. Enggak. Rul, Rul. Kamu mau kemana? Apa kamu gak bisa membacakan suatu ayat Aja buat almarhum ibu kamu? Buat apa? Buat apa, Pak? Semua udah terlambat! Terima kasih. Itu... Kok bisa ya? Sampai kayak gitu... Hancur. Sepertinya perempuan. Ayatnya kayak gitu ya? Perempuan itu, semuanya. Seperti itu. Gimana kasian lagi? Apaan nih? Dan ketabrak wanita kayaknya sih seperti ini Kenapa kejadiannya? Mas, kata orang sih barusan Cuma kejadian persisanya saya gak tau deh Ih, kasianya Tunggu, jangan dibuka dulu mas Emang kenapa? Orang gue mau lihat doang kok Kenal mas, orang ini mas Kenal ya mas ya Kalau begitu bawa pulang aja mas Ke rumah keluarganya Kasian, cakep-cakep mati Iya, lebih baik begitu mas Enggak, gue kenal kok Ah, ah, ah Ah, ah Ibu... Syahrul, kamu baik-baik saja, nak. Baik-baik saja. Kenapa kamu tidak pernah melantunkan ayat suci Al-Quran untuk ibu? Tolonglah ibu, nak. Ibu rindu mendengarkan kamu mengaji seperti waktu kamu masih kecil. Kamu masih ingat, sayang? Saya tahu, ibu. Saya tahu, ibu. 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 Salah! Kau mesti hidup. Kau mesti hidup. Kau mesti hidup. Kau. Kau mesti hidup. Subhanallah Ya Allah Ambul nilasa ya Allah Ambulilah hambamu ini ya Robi Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Allah Terima kasih ya Allah Terima kasih Enggak telah membukakan Pintu hati hambamu ini ya Allah Hamba ingin kembali Ke jalan yang benar ya Allah Kejalan yang tidak dido'i olehmu ya Allah Izinkan hambamu ini bertobat ya Allah Hamba ingin bertobat Hamba ingin menghapus segala dosa-dosa yang telah melakukan selama ini Izinkanlah ya Allah Izinkanlah hambam Melakukan salat taubat ya Allah Ridhoi salat hambamu ini ya Allah Amin Alhamdulillah 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Ya Allah, Yang Maha Suci. Engkau selamatkan anakku di dalam cahayamu, Ya Allah. Sarkawi, sudahlah. Jangan diratapi. Saya sudah tahu di hatinya sudah lega dan bahagia di sisi Allah. Ayo, kita saljuboh dulu. Setelah itu, kita sembayangkan mayat si Sarkawi yang penuhi daya itu. Astagfirullah. Ternyata si Saharul itu meninggal saat dia sholat tobat, ya Bu? Iya, Bu. Makanya kita jangan sehujurnya dulu. Yang jahat itu belum tentu selamanya jahat, ya kan? Iya. Iya, Bu. Maaf, saya hilaf. Tunggu, Bu. Kalau gitu, saya akan membacakan doa untuk almarhumu. Iya, Bu. Itu lebih baik. Mari, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu. Bu. Baik oleh perbuatannya, Baji. Tapi, Alhamdulillah. Saya bangga kepadanya. Saya bangga sekali, Baji. Syukur, Alhamdulillah. Sahrul telah memberikan kebanggaan yang luar biasa, Baji. Luar biasa, Baji. InsyaAllah. InsyaAllah. Sahrul telah memberikan kebanggaan yang luar biasa, Baji. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.